Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dan mempraktekan efek penggunaan bawang merah untuk tanaman aglunema ya Nah di depan kita ini sudah ada beberapa tanaman aglunema Nah aglunema ini saya berikan rutin penggunaan dari bawang merah seperti ini Baik itu bawang merah yang dagingnya ataupun yang kulitnya seperti ini Nah teman-teman bisa menggunakan kulitnya ataupun menggunakan dagingnya ya Nanti saya akan beritahukan takaran penggunaannya Nah terus apa sih kandungan dari bawang merah sehingga bermanfaat sekali untuk tanaman yas khususnya untuk tanaman aglunema seperti ini Nah kandungan kulit bawang merah ataupun bawang merahnya ini mengandung kalium, magnesium, fosfor, FE dan lain-lain Yang kandungan tersebut sangat bermanfaat sekali untuk tanaman yas ya Nah terus apa saja sih manfaatnya bawang merah seperti ini untuk tanaman yas Nah ternyata manfaat bawang merah seperti ini banyak sekali ya Tapi saya akan memberitahukan manfaat yang paling utama sekali untuk tanaman yas Nah manfaat bawang merah seperti ini yang pertama adalah merangsang pertumbuhan Nah ternyata bawang merah seperti ini bisa membantu merangsang pertumbuhan dari tanaman yas ataupun tanaman aglunema Baik itu pertumbuhan akarnya ataupun pertumbuhan batangnya juga bisa Terus pertumbuhan daun juga bisa agar daunnya lebih cepat keluar Daun barunya bahkan bisa membantu mempercepat merangsang pertumbuhan tunas anakan seperti ini Nah ini contohnya adalah tanaman aglunema dari satu indukan ya Ini sudah memiliki sekitar 15 anakan lebih Walaupun indukannya ini masih belum besar ya Ya tergantung dari ukuran aglunema tersebut Nah ini sudah memiliki sekitar 8 anakan dan masih muncul beberapa jarum anakan yang baru ya Nah terus ini donakarmen Nah ini satu indukan tetapi sudah memiliki sekitar 15 anakan Nah jadi bisa membantu aglunema tersebut memunculkan tunas anakan lebih banyak dari biasanya Biasanya kan misalnya sekitar kalau aglunema ini sekitar 3-4 nah itu bisa sampai 8 bisa sampai lebih ya Nah seperti itu untuk membantu merangsang pertumbuhan semua tanaman aglunema Nah terus yang kedua adalah menyuburkan tanaman Nah ternyata selain untuk merangsang pertumbuhan Kulit bawang merah ataupun bawang merahnya ini bisa untuk menyuburkan tanaman Agar tanaman tersebut bisa lebih cepat tumbuhnya ya Nah seperti itu Terus bagaimana sih cara penggunaan bawang merah seperti ini Nah teman-teman bisa menggunakan dagingnya seperti ini Kalau teman-teman memiliki stok yang lumayan banyak di rumah ya Nah seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan limbahnya Kulitnya seperti ini ya Nah takarannya pun berbeda ya Antara daging dan kulit Nah kalau dagingnya teman-teman bisa mengirisnya Seperti ini Ini saya cuma mengirisnya Bisa memblendernya ataupun dikeprek Biar cairan dari bawang merah tersebut keluar Nah tujuannya sama yaitu Untuk mengeluarkan cairan dari bawang merah tersebut Nah kalau kulitnya ya teman-teman cukup menggunakan kulitnya seperti ini Nah untuk dosisnya Untuk 1 liter air seperti ini Nah ini bisa teman-teman menggunakan 1 siung bawang merah saja Nah siung yang seperti ini ya Yang masih kecil seperti ini Bukan siung yang ukuran seperti ini Nah biasanya kan ada ukuran yang seperti ini ya Ini nanti kalau dibelah Nah ini akan seperti ini Jadi siung seperti ini yang digunakan Kalau untuk kita menggunakan dagingnya Kalau teman-teman menggunakan kulitnya Itu cukup 1 genggam saja Untuk 1 liter air ya Nah nanti saya akan beritahukan cara penggunaan yang benar Agar nanti teman-teman tidak salah dalam menggunakannya Kalau salah itu bisa menyebabkan malah tanaman aglonimat tersebut bisa lonyop ya Nah yang penting teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan bawang merah seperti ini Nah misalnya kalau dagingnya Nah seperti ini ya Nah teman-teman tinggal mencelupkan saja ke 1 liter air seperti ini Nah lebih bagus teman-teman diamkan beberapa jam ya Nah maksimal itu 24 jam 1 hari Kalau lebih itu nanti malah berakibat bisa buruk untuk tanaman tersebut ya Karena bisa malah menimbulkan racun ya untuk tanaman Nah seperti ini Kalau untuk kulit bisa 1 genggam seperti ini Nah seperti ini ya Nah kalau untuk kulit itu langsung digunakan bisa Cuma kalau untuk daging itu harus disaring agar dagingnya ini tidak ikut ya Nanti kalau ikut itu akan mengalami pembusukan di sekitar tanaman aglonima dagingnya Nah seperti ini karena ini masih mengandung air ya Nah kalau kulitnya ini bisa langsung digunakan nanti juga akan mengalami pembusukan Nah seperti ini Nah lebih bagus didiamkan selama 24 jam agar cairan dari bawang merah itu bisa menyatu bersama air Nah terus bagaimana sih cara penggunaannya untuk tanaman aglonima Nah untuk cara penggunaannya itu bukan 1 liter untuk 1 tempat media tanam ya Nanti malah aglonima tersebut kebanyakan kandungan air Karena ini ada kandungan airnya lebih banyak ya Nah untuk takarannya Kalau untuk aglonima yang sedang seperti ini Teman-teman menggunakan setengah dari gelas seperti ini Nah kalau teman-teman itu sering menyiram tanaman aglonima Pasti tahu kadar aglonima itu penyiramannya cukup atau tidak ya Atau yang penting secukupnya saja Nah seperti ini ya misalnya Nah kalau teman-teman itu sering melakukan penyiraman itu tidak perlu menakar seperti ini Pasti sudah tahu bagaimana sih kadar air yang diseramkan secukupnya itu seperti apa Nah teman-teman pasti tahu ya Nah ini seperti ini untuk 1 tempat media tanam Nah saya tidak sarankan penggunaan dari bawang merah seperti ini Itu disemprotkan Nah itu sangat berbahaya sekali untuk tanaman aglonima Misalnya seperti ini ya Nah disemprotkan ke daun ataupun terkena tunas anakan yang kecil seperti ini Itu nanti malah daun dari aglonima itu akan lama-kelamaan akan coklat Nah terus akan lonyot Nah seperti itu ya Karena bawang merah seperti ini Ini mengeluarkan panas ya Apalagi kalau kita iris terus kita oleskan di tangan Nah itu pasti mengeluarkan panas Apalagi kalau untuk tanaman Nah itu sangat rentan sekali ya Atau sangat sensitif sekali daun tanaman aglonima Nah seperti itu Nah terus secara penyiramannya Di sekitar media tanam saja Jangan sampai terkena daun Baik itu daun anak-anakan aglonima Maupun daun dari indukan aglonima Nah seperti ini ya Untuk satu tempat media tanam Nah untuk hasilnya akan terlihat beberapa minggu ya Tidak langsung besoknya itu langsung kelihatan muncul tunas anakan Dan lebih banyak tidak Nah akan muncul efeknya itu beberapa minggu Bisa satu bulan baru sudah terlihat Sudah mulai muncul jarum-jarum dari tunas anakan Terus daun baru dari aglonima Itu terlihat sudah muncul ya Biasanya untuk satu bulan pertama Nah untuk berikutnya kalau kita rutin Itu malah lebih cepat Jadi tunas anakan itu lebih banyak tumbuhnya Terus daunnya pun akan lebih cepat pertumbuhannya Nah itu akan terlihat efeknya ya Kalau kita rutin penggunaan dari Larutan bawang merah seperti ini ya Nah ini cuma satu indukan Nah ini belum saya pisahkan ya Nah ini belum Karena daunnya ini masih kecil-kecil Nah terus yang ini Ini banyak sekali Nah ini mau saya pisahkan nantinya Nah seperti ini Yang penting jangan terkena daun ataupun batang ya Cukup terkena media tanam saja Nah dari kulit bawang merah seperti ini Teman-teman bisa memasukkan di dalam media tanam Untuk sebagai pupuk juga bisa ya Seperti ini misalnya Nah kalau untuk dagingnya Tidak saya sarankan Nanti malah mengalami pembusukan di dalam media tanam Nah itu malah bisa mengundang bakteri ya Nah kalau kulitnya itu bisa Nanti bisa membusuk juga kulitnya Usahakan jangan di permukaan media tanam Nanti bisa mengurangi keindahan dari agronema tersebut ya Nah seperti itu Itulah efek penggunaan dari babang merah seperti ini Bisa kita lihat Hasilnya pun cukup memuaskan ya Yang penting kita rutin penggunaannya Tetapi rutinnya itu jangan setiap hari ya Cukup satu minggu sekali Kalau untuk ukuran agronema yang sudah besar Kalau ukuran agronema yang Ukuran belum terlalu besar Itu dua minggu sekali saja ya Sudah cukup Untuk membantu merangsang pertumbuhan agronema tersebut Nah terus untuk hasilnya yang lebih maksimal Itu kita penyiraman itu pada pagi hari ya Jadi air dari larutan bawang merah seperti ini Bisa langsung digunakan untuk membantu pertumbuhan dari agronema tersebut Biasanya kan agronema itu akan berfotosintesis pada pagi hari Nah itu sangat bagus sekali Jadi langsung diserap oleh agronema tersebut ya Nah seperti itu Itulah efek dari penggunaan Bang merah seperti ini untuk tanaman agronema Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka video ini silahkan di like Terima kasih telah menonton!